Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Arsia Aquila Ini ada modem Huawei B310 Ini saya mau install WPOE yang baru Sudah ada lock cell ID-nya sih Ini coba saya mau install di modem Huawei B310 Ini saya colok powernya Terus saya konekin LAN-nya ke laptop Aduh, jatuh Oke, ini sudah saya konekin LAN-nya ke laptop Di sini habis hujan, jadi telekomsel sinyalnya rada error Ini WPOE-nya masih biasa Ini kita coba masuk ke WPOE-nya dulu Halo 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 Ini WPOE masih yang biasa, masih tampilan biasa Nanti kita coba Flashing yang baru Yang Sudah lock cell ID sih Ini Buat flashing-nya Kita langkah awal Flashing yang Versi drag dulu Kemarin Kemarin sudah saya share Di video sebelumnya Ini Flashing yang Versi drag Ini Seperti biasa Kalau dia nggak Mulai Flashing Kita cabut power Terus Kita nyalain lagi Ini Ini tunggu aja modem sampai nyala Ini modem udah nyala Terus kita klik Allow akses Ini sudah mulai proses flashing-nya Flashing Flashing WPOE nggak lama sih Cuma sebentar Ini lebih cepat dari flashing 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 Ini ditunggu modemnya sampai restart Ini modem sudah restart Tunggu sebentar sampai nyala Merah Oke Langsung kita klik stop Ini ditunggu sampai modem connect kembali ke laptop Ini sudah tampilan yang WPOE drag Ini WPOE drag yang kemarin saya share Ini tampilannya begini Terus kita mau flashing 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 WPOE terbaru Ini kita langsung klik aja Nah disini Nah disini pilih IP modem Di sini Di sini IP-nya yang 192.168.8.1 Kita klik 1 Terus enter Kita tunggu sampai prosesnya selesai Oke Oke ini proses sudah selesai Modem juga sudah reboot Kita tunggu sampai modemnya Kita Nyalakan kembali Oke 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 Ini proses modem lagi connect ke Laptop Oke Oke Modem sudah connect Inilah tampilan WPOE B310 Yang baru Di sini sudah ada lock cell ID Jadi kita bisa lock BTS Biar nggak lari-lari Terus ada pointing antena juga Di sini ada pengaturan antena Di sini ada SMS Ada phone book Ada ussd Inilah tampilan WPOE baru Yang sudah support lock cell ID Di sini Di sini saya pakai Frameware Versi 21.329 Ini nanti linknya saya taruh di Di Pepsi Jadi yang mau download Mau coba pakai Silakan Passwordnya saya taruh di video Jadi silakan tonton videonya Sampai selesai Buat dapetin password Oke Sampai di sini Sekian dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih